Gibrant Raga Bumingraga sempat menjadi cibiran dan diklaim sebagai beban setelah ditunjuk sebagai jawab pres Prabowo Subianto. Namun pengamat politik Muhammad Kodari kini menyebut bahwa cibiran tersebut terbantahkan. Bahkan Gibrant justru dinilai menjadi aset kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Dilansir dari waktakotalef.com, hal itu disampaikan Kodari saat diskusi bertajuk pengaruh milenial dan genzet dalam pemilu 2024. Tepatnya di WVCovie & Eteri, Tawamang, Jakarta Timur pada selasa 20 Februari 2024 petang. Menurut Kodari, proporsi kalangan milenial dan genzet dalam daftar pemilih tetap atau DPT lebih besar dibandingkan generasi yang lebih tua. Kau milenial dan genzet lebih menggandrungi Prabowo Gibran karena dalam tim kampanye nasional atau TKN terdapat berbagai ekosistem yang menjadi wadah anak muda. Misalnya TKN Pantah atau pemilih muda yang didalamnya terdapat 23 kluster. Menurut Kodari, Prabowo mampu membalikkan stigma di masyarakat atas keputusannya memilih Gibran sebagai jawab res. Banyak pihak yang memprediksi Gibran akan menjadi beban bagi Prabowo. Namun anggapan tersebut kini dipatahkan. Ia pun menilai bahwa keberadaan Gibran justru menarik anak-anak muda untuk bergabung memberikan suaranya kepada paslo nomor urut 2 saat pemilu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.